Allah bagi-bagi rahmatnya Allah di bulan Ramadan di obral. Makanya saya senang. Kalau mau masuk bulan Ramadan ini segirang, saya senang. Bukan karena pengajian pada libur. Jadi saya enggak capek-capek lagi gitu, bukan. Teman-teman saya sekalian, saya emang ngajar saya senang, saya libur saya senang. Senang terus insya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tapi saya senang sama bulan Ramadan. Kenapa? Saya ngerasa bulan Ramadan itu buat saya. Saya rasa saya cocok sama Ramadan. Cocok saya. Saya rasa ibu-ibu juga iya. Dengerin nih. Kenapa saya ngerasa saya cocok sama bulan Ramadan? Bu, karena gini. Orang-orang itu kan kebagi-bagi ya. Ada orang-orang yang memang kepengen, maksudnya gini, ada orang-orang yang hidupnya itu mau nyari ridhonya Allah gitu. Berlari menuju Allah. Ada juga orang-orang itu yang memang enggak peduli menjalan Allah. Ya pokoknya dunia lah gitu kan. Kerja, bisa makan, bisa bangun rumah, sekolah, terus sampai lulus sekolah, kawin, punya anak, gitu kan. Enggak menjadikan urusan agama, urusan nyari ridhonya Allah, urusan nyari rahmatnya Allah sebagai sesuatu yang penting gitu. Ini secara umum ya. Orang Islam kan juga banyak yang kayak begitu. Banyak yang, ya enggak peduli juga gitu. Sama ibadah, enggak peduli sama ini itu gitu kan. Yang haram-haram dia terjang gitu. Yang penting enggak ketahuan. Kan banyak yang begitu. Ada yang kayak begitu, ada yang ngejar rahmatnya Allah. Nah kita kan seapa-apanya adalah orang-orang yang mengejar, mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah, pengen menempuh jalan menuju surga. Bukan begitu. Nah tapi nih, hambanya Allah ini juga kebahagia nih. Ada yang memang sudah menempuh jalan menuju Allah, dengan sebenar-benarnya jalan seratus persen. Dia hidup di jalan Allah. Merekalah para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari dosa, enggak pernah kepikiran berbuat dosa. Selalu hidup dalam jalan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. tidak pernah meninggalkan bahkan sholat sunnah tahajud dari sejak mereka sebelum balik. Dan itu banyak, banyak. Saya banyak berjumpa dengan mereka. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang hidupnya terjaga. Antara Quran, antara ibadah, antara dikir, antara khidmah kepada keluarga, antara khidmah kepada orang tuanya. Terus begitu hidupnya. Jauh dari dosa-dosa. Enggak kenal dosa, teman-teman. 100 persen hidupnya dalam jalan taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga orang yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala 100 persen juga. Kita ada di tengah-tengah. Kita nyari ridhonya Allah, iya. Tapi bikin dosa, he-he juga. Betul enggak? Betul enggak? Buat orang-orang kayak kita inilah Ramadan diperlukan.